Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bobifu 41 Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat konten Service Satriafu 2011 Service Satriafu 2011 Kita nyalakan dulu, kita lihat kondisi awalnya Nah ini karbunya sudah pakai karbu PE Merk PK Racing Untuk kondisi awal bunyi mesinnya ngericik Bunyi mesinnya ngericik, tipis sama rantai kamratnya kendor Ini kalau dari analisi saya ya Rantai kamratnya kendor sama celah sim Selebihnya nanti kita bongkar dulu Sama koplingnya nggak enak Kalau dari masnya kendalanya apa mas, keluhannya? Koplingnya berat sama sering slip Kopling berat, sering slip Kalau bunyi mesinnya menurut masnya ini kasar apa halus mas? Kasar Kasar Oke, masnya dari mana mas? Dari gempol pasuruan Gempol pasuruan, asli sana mas? Aslinya ngawi Aslinya ngawi, ngawi mana mas? Ngawinya daerah gedung galar Daerah gedung? Gedung galar Gedung galar, nggak apal ngawi ya Pokok dari ngawi nih Domisili gempol pasuruan Kerja di sana mas ya? Kerja Kerja Oke Tak bongkar ya mas Tak bongkar mas ya? Oke, siap Oh iya, saya men tahu sini dari mana mas? Dari Youtube Dari Youtube? Iya Lanjut mas, tak bongkar mas? Oke lanjut sudah kita bongkar Untuk posisi top Noken asnya benar Tidak loncat Untuk yang recek tadi Ini rantai kamratnya kendor ya? Ini rantai kamratnya terakhir ganti kapan mas? Agustus Agustus Pake original apa? KW KW Berapaan mas KW? 65 65 Rugi mas Selisih 30 ribuan dapat original Rugi pongkar bisa? Iya rugi Jadi dua kali kerja dalam waktu singkat Kalau pake original bertahun-tahun awet mas Jadi kelihatannya kan mahal Tapi malah jadi murah Untuk stud kamratnya Wah loyuk banget mas Ini stud kamratnya terakhir ganti kapan mas? Baru dua bulan yang lalu Baru dua bulan Pakai mitasi juga? Kemungkinan mitasi Harganya? Harganya sekitar 30 ribuan Iya 30 ribuan itu mitasi Buang-buang duit kalau mitasi Tidak guna ya Soalnya dari baru pun sudah loyo Bukannya kok rusak karena dipakai enggak Memang dari baru itu loyo gak guna Lo yuk banget Jadi Ya aku mau loyo Akhirnya kamratnya kewendor Lek aku sih sepaket Jadi stud ori Kamrat ori baru Wih halus awet Ini nanti kalau cuma diganti stud Kok kamratnya nyusul Diganti kamratnya ya gak mungkin Kamrat masih original Lek stud loyo ya berjumah Jadi ini nanti Tak ganti stud kamrat ori Sama rantai kamrat ori Udah halus Untuk celasim dan lain-lain Lanjut tak cek ya sih Oke lanjut kita cek Untuk celasimnya 0,18 0,18 gak masuk 0,15 Gak masuk Oh yang sebelah sini masuk 0,15 masuk Yang sebelah sini gak masuk 0,13 Gak masuk Celasimnya sintingan Celasimnya gak presisi Kanan kiri beda Yang sebelah sini 15 Yang sebelah sini 10 10 masuk Seset tapi 15 Kalau gak presisi Motornya gak enak ya Sudah kerapetan itu juga bikin beler Sudah beler terus Gak flow Jadi klapnya gak bareng buka Jadi gak enak tarikannya Berat Jadi nanti kita setting sim Buat 18 18 Udah signifikan nanti Celasim pengaruhnya sangat besar Kita catat dulu Oke lanjut kita cek untuk yang Eh Coba 0,30 30 Gak masuk 0,28 0,28 Masuk 0,28 Oke untuk X Presisi tapi Sedikit renggang ya Gak parah 0,28 0,28 Nanti kita buat 0,23 0,23 Dan jangan lupa untuk Celasim Yang X Kalau bisa dibuat Lebih rapet Yang sebelah Sini ya Yang deket Ranti kamprat Karena Flownya kenal pot itu Belok Sedikit belok Yang satunya cepat Yang satunya Agak jauh Jadi dibuat Sedikit rapet Yang sebelah sini Itu untuk Resetan saya Oke lanjut Kita bongkar Kita cek untuk Kondisi no kenas Tapet Cangkang no kenas Dan lain-lain ya Termasuk headnya juga Ini kampratnya sangat kendur Oke lanjut Oke sudah Kita lepas Cangkang no kenasnya Jadi sudah kelihatan Untuk no kenasnya Yang X mulus Yang in ngeflag ya Tapi gak parah Cuma ngeflag saja Aman Dan untuk Cangkang no kenasnya Saya auto fokuskan Untuk cangkang no kenasnya Aman semua Mulus Untuk capit Ranti kamprat Juga aman Untuk cangkang Sama no ken Oke aman Ini rantai kampratnya Parah ini Begitu capitnya dilepas Tambah kelihatan parah Kayak gini Jadi fungsi Capit ini Untuk menahan rantai kamprat Di bagian atas Seperti ini ya Jadi kemarin kan ada yang Gak ada karetnya Nah itu untung Stut kampratnya masih bagus Sama kampratnya Masih kenceng Kalau kamprat Mitasi sama stut mitasi Kendur kayak gini Terus gak ada capitnya Bahaya bisa loss Kalau loss Resikonya Bisa ambiar mesinnya Oke sudah selesai Kita bongkar Untuk tapet Aman tidak goyang Untuk tapet aman Untuk head aman Gak kegerus Dan untuk no ken as Untuk no ken as Aman ya ini Hanya nge flag Gak sampai ngerenjel Masih bisa dipakai Dan untuk tensioner Ini sudah sangat parah Pecah Stutte juga pendek Stutte juga kurang Nonjok Luyo Untuk rantai kamprat Untuk dari segi fisik Warna ini masih mengkilap Masih kelihatan bagus Tapi kita ganti saja ya Saya gak suka pakai part Imitasi Untuk shield head ini ganti mas ya Ganti saja Untuk kampas kopling Cek Untuk kampas kopling Masih lumayan Sekitar Sekitar 40-50 persenan Untuk rumah pair aman Untuk roces aman Untuk plat kopling Tebel aman Untuk pair original Nanti kita ganti Sogun seperti biasa Ini apa ini? Terasa Semangat Kampas kopling ganti gak? Ganti Ganti oke Untuk kampas kopling Request ganti Oke lanjut Untuk rumah plat Aman Putaran rasio aman Untuk gear pompa oli Nah ini Gear pompa olinya Sudah sangat lancip ini Kita ganti Lepas semua ini Jadi gak mau ambil resiko ya Daripada nanti Gear pompa olinya Protol terus Ambiar mesinnya Olinya gak bersirkulasi Oke seperti biasa Sedikit penampakan Part-part yang kita gunakan Kabel kopling Supra double X Original Honda Kampas kopling Requestnya diganti baru Pakai original Satriavu Kemasannya seperti ini Yang asli Perkopling Pakai sogun FL Seperti biasa Biar anti selip Gear pompa oli Kita ganti baru Kondisi baru Seperti ini ya Giginya sangat tebal Kemasannya Filter oli kita ganti Untuk rantai kamprat Yang original real Kemasannya seperti ini Paking-paking Ini stut kamprat Tensioner Atas bawah Yang atas tadi cuma retak Tapi sekalian kita ganti baru Yang bawah ini yang parah ya Kondisinya sudah pecah tadi Untung saja segera dibongkar Kalau tidak segera dibongkar Sudah Kalau ke disian Ambiar Oh Ngetek Oke Di part-part yang waktunya ganti Tetap ganti Terus ketambahan Ambiar itu tadi Bisa pistonnya kena Bisa klapnya Bisa Bisa lain-lain ya Oke lanjut kita pasang Gimana mas rasanya menunggu Dari pagi sampai sore Sabar Sabar Nambah-nambah wawasan mas ya Jadi tahu Dalaman mesin kayak gimana Spare part Terus pasang-pasang Terus nyetel-nyetel Nanti Semen rasakan saja mas Before after ya Habis diservis Hasilnya kayak gimana Semen rasakan ya Terus yang dirubah apa saja Ini biar tahu mas Jadi enggak terima rapi Terus tahu-tahu Uh bedah enak Jadi tahu Motorku dibongkar Yang rusak apanya Yang diganti apa Terus yang disetel apa Jadi lumayan bisa nambah wawasan mas ya Jadi enggak Langsung spontan Uh bedah enak Jadi tahu Yang diumek itu apa ini Terus yang kendala itu apa Lumayan buat nambah-nambah wawasan Oke lanjut Sudah selesai Sudah selesai kita set sim Kita pasang rantai kamprat yang baru Tensioner Setut Kampas kopling Juga sudah selesai Kita ganti Gear pompa oli Kampas kopling Dan lain-lain Lanjut kita nyalakan Untuk karbu Sudah kita cuci bersih Kita set PJMG-nya Oke tinggal setting karbu saja Tinggal setting PJMG Gimana mas Enggak penasaran mas Penasaran saling mas Penasaran banget Habis ini selesai Oke sudah selesai Lanjut Kita nyalakan Bandu kopling mas Ditäten Terima kasih telah menonton selamat menikmati seperti kulit artis kulit artis kulitnya apa mas? bahaya kuat mas bahaya kuat kulitnya pangglingnya ceritanya panggling saya coba kepedaan mas kurang gimana setel lagi kurang jauh atau kurang dekat kulitnya setelan karbu coba kepedaan dulu ya dicoba satria fukasar mitos oke gimana mas hasilnya mas? koplingnya halus mesinnya halus satria fukasar mitos mas mitos kasar mekaniknya kurang handel kasar mekaniknya kurang handel iya mas setiap orang punya kelebihannya masing-masing sementing gak nekat ya aku dikei dua tak kayak gak gelom dikei injeksi gak gelom terus pokok isokku satria ya daripada kok hasilnya gak jelas kesadarannya lah isoknya gak rapapa ya isokku satria ya satria ya mas ini halus terus responsif banget tarikannya responsif efek setting PJMJ dan part-part banyak yang baru tadi oke kita lanjut kita tutup video ini semoga bermanfaat sudah mahrif terus nanti juga trawai pertama mas ya trawai pertama semoga nutut gas kemana ini mas? gas ke gempol pasuruan terus rencana akhir bulan mudik ke ngawi mudik ke ngawi oke semoga lancar selamat sampai tujuan amin oke saya akhiri videonya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mahrif ya halus ya mas oke hati hati semuanya seorang teman-teman mas kabarnya seorang teman-teman di Inggris ya teman-teman kaitan kumasar kenal potnya bocor terus bawahnya gak bisa terakhir tidak ada yang ditadrat teman-teman teman-teman ini pedot teman-teman ini tapi perjalanannya ya sedihnya jam selesai terus mulai mahrif tapi padanya waras temenan enak berlis di berlipisan ganti gulu banyak anyar benar-benar baut kenal pot pedot ya terus teman-teman aku masih pilih pedot maka itu masih ada wito di uculin wito pedot yang ini kan gak mudun mesin lalu main ngebor butuh skill yang bener-bener pintar gak pintar nekat ya menceng kejeron jadi gak bisa mending gak usah nekat kalau ini balik gak bocor kepasang halus gak servis ganti yang rusak-rusak set sim set karbu mulai full senyum ketemu nguya nguyu ma